Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Peribahasa itu tepat diberikan kepada seniman lukis Iwayan Bawaantara. Darah seni dari keluarga turun kepada seniman lukis kelahiran tebel saya Ubud Kiyanyar. Seniman muda ini penuh bakat yang terlihat dari banyaknya karya lukis Iwayan Bawaantara terpampang di kediamannya. Iwayan Bawaantara yang bertahun-tahun melintang di dunia seni lukis tetap rendah hati. Ia seorang seniman lukis bergaya realis. Selain menekuni dunia lukis, Iwayan Bawaantara dikenal sebagai fotografer. Iwayan Bawaantara sejak duduk di bangku sekolah dasar sudah mengemari dunia seni lukis. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor lingkungan sekitar karena sang kakek dan ayah yang merupakan pelukis tradisional. Sepulang sekolah, Iwayan Bawaantara belajar dari orang tuanya. Dengan darah seni dan bakat yang dimilikinya, ia secara cepat bisa membuat lukisan tradisional. Setelah tamat sekolah menengah atas, ia memantapkan kemampuannya dalam seni lukis dengan melanjutkan kuliah seni ke STSI Denpasar. Di bangku kuliah, ia banyak mendapatkan berbagai teknik dan pengetahuan seni lukis dari para dosen. Di bangku kuliah ini, Iwayan Bawaantara menemukan jati diri sebagai pelukis realis. Setelah tamat kuliah, Iwayan Bawaantara meneguhkan diri sebagai seorang seniman seni lukis hingga sekarang untuk melanjutkan dan melestarikan berkesenian dari para pendahulu di keluarga. Saya menekuni seni lukis itu awalnya berangkat dari seni lukis tradisional, tradisional luput ya. Mulainya dari SD saya belajar melukis gaya tradisional, karena memang lingkungan keluarga dari rakyat, bapak itu semua bisa melukis tradisional. Saya melukis tradisional dari SD sampai SMA, habis itu melanjutkan kuliah di STSI Denpasar, sekarang ISI Denpasar. Nah, sejak kuliah itu kita belajar berbagai teknik di situ, dari tradisional sampai modern, dari realis sampai abstrak kita belajar di situ. Dari pengalaman kuliah itu, saya merasa lebih cocok ke gaya realis. Dengan tempatan bentuk, dengan warna, warna-warna yang menekati objek aslinya. Kenapa saya tertarik dengan realis, karena dengan realis, di satu sisi kita melatih kesabaran diri, karena kalau melukis realis itu harus sabar. Dan juga, karena saya tertarik dengan keindahan, bentuk-bentuk yang saya lihat di Bali itu begitu indah. Baik itu, seni budayanya, maupun alamnya begitu indah. Jadi, dengan lukis realis, saya ingin mengabatikan keindahan-keindahan pulau Bali hidup ke dalam karya. Sehingga, saya berharap bisa dinikmati juga oleh orang luar yang mencintai Bali. Dalam melukis, Iwayan Bawa Antara banyak mendapatkan ide dan inspirasi dari kreativitas, adat budaya, dan keindahan alam Bali, serta kesenian terutama tarian-tarian sakral yang belum banyak terekspos. Tarian sakral itu banyak ditemukan di daerah Karangasem. Menurut seniman kelahiran Tebesaya Ubud ini, berbagai obyek tersebut memiliki daya tarik dan kekuatan tersendiri untuk dituangkan ke dalam kanvas, untuk dijadikan lukisan realis, sehingga hasil karya lukisan yang dihasilkan sangat luar biasa, memiliki ciri khas dan karakternya yang kuat. Iwayan Bawa Antara tidak ingin terikat pada satu tema. Apapun obyek yang menyentuh hati dan menggetarkan perasaan, itulah yang dilukis. Sebelum melukis, dirinya terlebih dahulu harus melihat secara langsung foto untuk menghayati dan menangkap spirit dari obyek tersebut. Obyek yang realis dan dengan mengangkat tema-tema seni budaya Bali, terutama saya tertarik dengan tema budaya yang belum banyak terekspos oleh orang luar. Misalnya ritual-ritual yang sakral, yang tersembunyi di desa-desa, di daerah-daerah terpencil, misalnya di daerah kerangsem, itu begitu banyak jenis ritual-ritual atau tarian-tarian yang sangat unik dan mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak ada di desa-desa lain di Bali. Seperti tari rejang, tari-tari sang yang berdari dan sebagainya. Dia begitu, di samping secara visual, begitu indah kostumnya. Juga, seni-seni itu memancarkan aura atau taksu yang begitu kuat, yang mereka warisi dari leluhurnya secara turun-temurun dan masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Itu yang menjadi sumber inspirasi saya dalam bertarik, mengangkat tema-tema ritual, apa namanya, culture atau setiadat Bali. Karena di dalam seni budaya Bali itu, saya menemukan tidak hanya keindahan dalam visualnya saja, tetapi di dalam keindahan itu juga terdapat filosofi-filosofi yang sangat luhur dari leluhur kita. Misalnya, misalnya dalam ritual-ritual itu selalu ada filosofinya. Misalnya tentang kebersamaan, persaudaraan, tulis di kelasan, dan lain-lainnya. Banyak banyak filosofi-filosofi yang sangat menarik buat saya. Terutama sih, ininya yang saya tangkap, ekspresi dari setiap objek, ekspresi wajahnya orang-orang yang melakukan ritual itu. Dia begitu ikhlas, begitu riang gembira, begitu, apa namanya itu, kusuk, bersemangat. Nah, itu yang ingin saya tangkap. Masalah makna dari pacaran-pacaran itu mungkin nomor dua lah itu. Yang pertama yang saya ingin tangkap adalah ekspresinya. ke rasa kulusnya, keikhlasannya. Berbeda dengan seniman lukis realis lainnya, iwayan bawa antara memiliki teknik tersendiri. Dalam lukis, iwayan bawa antara memadukan teknik tradisional dan modern. Dalam karyanya, akar dari tradisional masih terasa dan tidak hilang. Lukisan modern tetapi sepirit tradisional, masih terasa kental dalam setiap goresan hasil karyanya. Terkadang, lukisan karya iwayan bawa antara dipadukan dengan latar belakang. Ia menginginkan dalam setiap lukisan realis terdapat suasana kebebasan. Tidak hanya itu, wayan bawa antara juga sangat mengedepankan teknik yang terkadang dikesampingkan seorang pelukis. Ia kerap melakukan eksperimen dalam membuat detail ombak, ekspresi wajah, dan detail pemandangan alam, sehingga hasilnya sama dengan obyek lukisan. Ia juga bersama teman seniman, kerap melaksanakan pameran lukisan ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Bahkan dari sana, banyak lukisannya telah dikoleksi para kolektor dari dalam dan luar negeri. Dengan latar belakang saya yang dulu melukis tradisional, jadi sekarang di lukisan saya dengan realis sekarang, saya mencoba memadukan itu antara teknik tradisional dengan teknik modern. Jadi dalam lukisan saya itu akar tradisionalnya masih terasa tidak hilang sama sekali, karena memang itu yang ingin saya cari yaitu lukisan modern. Tetapi spirit tradisionalnya masih terasa, jadi agak berbeda jadinya dengan realisme yang lain dalam perpaduan. Kadang-kadang juga saya padukan dengan abstrak di background-nya, untuk mencari suasana kebebasan, misalnya di background ada jipratan sedikit, itu tujuannya agak realis, itu tidak menonton seperti yang dulu-dulu, biar ada kebedanya. yang saya tonjolkan dalam karya saya itu adalah teknik-tekniknya. Bagi saya teknik itu sangat penting dan sangat mendukung, apa namanya, mendukung kekuatan dari lukisan itu. Maka saya sering mengadakan eksperimen-eksperimen untuk menemukan teknik-teknik yang unik, yang mungkin lukis realis lain tidak memakai teknik itu. Saya berusaha melakukan eksperimen yang banyak. Akhirnya, berbagai teknik saya temukan di situ, sehingga saya berharap realis saya itu agak berbeda dengan realis yang lain, dengan teknik-teknik khusus itu. Misalnya, teknik dalam membuat detil-detil prokatnya, teknik dalam membuat buah-buah ombak, itu bagi saya itu sangat mendukung teknik itu. Dengan teknik itu, orang lain melihat, wah ini pasti punya, punya si bawah, dengan teknik itu jadi seperti menimbulkan ciri khas. Setiap seniman dalam berkarya dipastikan memiliki titik jenuh, tidak terkecuali dengan iwayan bawah antara. Selama berkarya bertahun-tahun, dipastikan pernah mencapai titik jenuh. Dalam kondisi tersebut, ia tidak berani memaksakan diri untuk berkarya, karena dipastikan hasilnya tidak bagus. Untuk menyiasati, ia melakukan kegiatan lain di luar melukis. Iwayan bawah antara, biasanya menyalurkan hobinya dalam dunia fotografi. Tidak jarang, ia banyak mendapatkan ide, untuk dituangkan ke dalam karya lukisannya, dari dunia fotografi. Baginya hal itu sangat dibutuhkan untuk membuat moodnya kembali, seperti semula, untuk membuat karya seni lukis baru. Kenikmatannya sih, sebagai seniman itu ya, dalam berkarya itu kita merasa nikmat, karena memang, dari panggilan hati itu berkarya itu, bukan di bawah tekanan. Saya jarang menerima ini, pesanan-pesanan yang menekan itu, misalnya harus begini, harus begitu, dikasih obyek, harus begini, harus begini. Saya jarang menerima hal seperti itu. Biasanya kalau ada orang yang mesen, terlalu banyak, tuntut, tanya, terlalu didiktik, saya kasih saja pelukis lain yang mengerjakan. Lebih baik saya melukis ide-ide kita sendiri. Di situ ya, ketika, ada beberapa kolektor itu yang, betul-betul, menyukai karya kita, terus kita diundang untuk mengadakan pameran di, di galerinya, atau kita diundang ke, ke rumahnya, untuk melihat koleksi-koleksinya itu, bagi saya sudah cukup berkesan, karena ada orang yang menghargai karya kita, ada orang yang merasa, terhibur dengan apa yang kita buat. itu saja bagi pelukis sudah cukup memuaskan, yaitu karya kita dihargai orang lain, bukan hanya untuk kepuasan sendiri, tapi orang lain juga ikut merasa senang, dan menikmati karya yang kita lahirkan. itu sebuah kebanggaan tersendiri. Kalau lagi kita merasa bosan, lebih genuh dalam berkarya, kalau saya sendiri, repressing-nya itu, jalan-jalan ke, ke desa-desa atau ke mana, itu sambil bawa kamera, sambil hunting, hunting foto. Dan di situ juga kadang secara tidak sengaja, kita mendapat inspirasi dari foto-foto hasil hunting itu. Itu kita visualkan ke karya seni, ke lukisan. Meskipun telah menelurkan ribuan karya lukis realis, Iwayan bahwa antara, merasa masih banyak hal harus dipelajari lagi. Bagi seniman yang tampil sederhana ini, pengetahuan tentang dunia seni lukis masih sangat luas. Semalsih diberikan nafas kehidupan, ia bertekan akan terus belajar untuk menghasilkan karya-karya terbaik untuk ikut mengajakkan seni dan budaya Bali. Di usianya kini, terbersih keinginan dalam dirinya untuk membuat sebuah galeri untuk memajang hasil karyanya. Hal ini dilakukan agar hasil karyanya bisa terus dinikmati anak cucunya, serta masyarakat luas. Kalau saya pameran itu lebih sering di Jakarta. Di Singapura pernah dulu pameran benggal, sekitar tahun 2010, di Singapura. Di Jakarta beberapa kali pameran benggal di galerinya di Pranah itu. Itu galeri yang berbentuk nama di Jakarta. Pemiliknya namanya Pak Enda Hadi Pranah, dia kolektor besar di Jakarta. Di situ kadang-kadang saya pameran bersama teman-teman, kadang-kadang pameran tunggal. Kolektor yang mengoleksi ada juga dari wancar negara seperti Amerika, Belanda itu ada, Singapura. Tapi kebanyakan sih dari Jakarta yang banyak. Sebetulnya semua pelukis mempunyai cita-cita bisa membuat museum untuk karya-karyanya sendiri. Cuman apa itu bisa terjunjuk dan bangga? Kita hanya bercita-cita saja. Kalau punya museum untuk menyimpan karya-karya kita yang betul-betul kita sukai yang diwalkan itu sangat luar biasa kalau terwujud. Tapi ya, mudah-mudahan Setunggara bisa terwujud suatu saat. Keberadaan Iwayan Bawu Antara sebagai seniman mendapatkan apresiasi positif. Ribuan karya lukis realis dihasilkan dari koresan tangan dan permaduan warna yang sangat berbeda. Iwayan Bawu Antara bisa dibilang sebagai maestro lukis realis Bali. Hal ini terlihat dari berbagai hasil karya seperti siat sampian di Pura Samuan 3, lukisan sulinggi hingga lukisan Presiden R.I. Jokowi yang baru-baru ini dibuatnya sama persis seperti di foto. Sulit membedakan hasil foto dan lukisan. Hal ini membuat karya-karya Iwayan Bawu Antara sangat bagus dengan detail setiap karyanya. Tak ayal hal demikian membuat banyak kolektor mengkoleksi hasil lukisan Iwayan Bawu Antara. Memang karakteristiknya beda dan memang goresnya sangat beda sekali dengan teman-teman kami yang lain. Ada juga teman-teman yang merke, juga yang kuat realisnya, lancar raya sebagainya. Tapi yang paling dominan, kekuatan daripada goresan maupun warna pilihan teknik dalam menukis itu Iwayan Bawu Antara. Nah, satu sisi dari teman-teman yang punya kalenda yang sangat luar biasa, Iwayan Bawu Antara ini merupakan apa dikatakan orang yang memang sedikit bicara, tapi karya yang bicara. Dalam masalah penyampaian dalam mengulas karya tidak begitu, tetapi dalam teknik kewarnaan maupun inspirasi, ide, aspirasi dan ide-ide-nya itu sangat berbeda sekali. Di mana pada pesta kesengang Bali ada kegiatan di Tenganan, ada pacar hari kurus aman hidup, mesti diada dengan gaya setimannya dan pokok dulu di sana-sini. Itu pasti saya lihat. Di mana momen ataupun ritual yang unik, ekspresi wajah pada saat kalau di Samadigo itu ada setelahnya 6 biok itu siap sampean itu saya lihat karya yang siap sampean itu itu dilakukan dengan penuh ekspresi sampai-sampai salah satu nenek atau kakek dari warga di Samadigo dari beda dulu itu beda-beda semua karakternya. Oh ini Kak A, ini Kak B, sampai ada yang waktu pameran gigiannya itu ini Kak saya, ini nenek saya. Itu tidak terlepas dari karakteristik dari orang itu. persis sekeliling. Nah, dalam identitas itu jangan lupa. Biasanya kadang-kadang lukis itu banyak juga setelah mendapat karakteristik diri sendiri ataupun identitas diri beralik ke identitas yang lain ataupun mengubah teknik lancang lain. Karena ini dia sudah punya khas untuk sudah dapat kategorikan seni manukis yang luar biasa untuk di apresiasi dari pengalaman saya di Bali dan di Indonesia dan di Indonesia internasional. Iwayan Bawu Antara sebagai seniman muda lukis realis patut mendapatkan apresiasi positif dan dijadikan tauladan. Ia berkarya secara total dan dikenal selalu melakukan eksperimen-eksperimen untuk menghasilkan karya terbaik. Hal itu harus menjadi acuan bagi setiap seniman. Seniman harus melakukan kreasi dan inovasi untuk mendapatkan hasil karya terbaik. selamat menikmati.